Saudara-saudara pasca dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, Lukas NMB menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi fokus perhatian dalam masa pemerintahannya selanjutnya di Provinsi Papua. Pendidikan serta infrastruktur PON ke-20 di Provinsi Papua yang akan menjadi prioritas harus dipacu guna meningkatkan sumber daya manusia di Papua, sekaligus terlaksananya pekan olahraga nasional ke-20 tahun 2020 di Provinsi Papua. Hal tersebut yang disampaikan oleh gubernur Papua Lukas NMB usai pelantikan dirinya dan Clementinal sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua di Istianan Negara Jakarta beberapa waktu lalu. Pelaksanaan PON ini menjadi perintah pertama karena memang sisa dua tahun itu waktu yang terlalu singkat, pelaksanaan PON itu kita pertimbangkan semua institusi Papua yang kita gerakan untuk bagaimana kita selesaikan berbagai penelusian yang kita sudah berkati. Kedua tentu kita melakukan program-program lanjutkan kita, pertama kita tidak berbicara nih, program dan suaranya kita ini lebih penting bagi penelusian. Lukas NMB juga menambahkan, untuk memenuhi target prioritas tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga nantinya akan dirunguskan lagi tentang pembagian dana otonomi khusus. Dirinya juga berencana akan melakukan perampingan terhadap OPD-OPD, selain sebagai inkuben tentu akan kembali menjalankan program yang sudah ada. Freddin Moba Anjus Jepura memberitakan